Juventus saat ini sedang mencari striker cadangan untuk Dusan Vlahovic dan telah mengidentifikasi dua pemain di Liga Italia Seri A. Raksasa Italia ini ingin memperkuat lini serang mereka guna bersaing dengan Inter dan AC Milan. Dengan kemungkinan hengkangnya Mathias Souley, Federico Chiesa, dan Arkadius Milik, Juventus perlu mencari pengganti yang kompeten untuk Vlahovic. Striker yang dicari harus mampu berkontribusi saat diperlukan dan bersedia memainkan peran sebagai pemain kedua. Menurut Tutosport, Dian Connery dan Thiago Motta telah mengincar dua pemain untuk mengisi peran tersebut. Pemain pertama adalah Matteo Retegui, yang kini bermain di Genoa setelah pindah dari Boca Juniors musim panas lalu. Meskipun lahir dan besar di Argentina, pemain berusia 25 tahun ini memiliki kewarganegaraan Italia yang memungkinkannya bermain untuk tim nasional Italia. Alternatif lainnya adalah Giacomo Raspadori dari Napoli, seorang penyerang serbabisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini depan. Mantan pemain Sassuolo ini telah bermain untuk Napoli sejak 2022, namun belum menjadi starter reguler. Menurut sumber tersebut, Napoli tidak ingin menjual Raspadori, namun mungkin akan mempertimbangkan jika Juventus menawarkan Federico Chiesa sebagai bagian dari kesepakatan. Bintang FC Porto, Wenderson Galeno, dikabarkan ingin pindah ke Juventus meski ada minat dari beberapa klub lain. Bian Connery telah menambahkan penyerang tersebut ke dalam daftar pilihan mereka dalam beberapa minggu terakhir sebagai bagian dari upaya mereka mencari pemain baru. Pemain asal Brazil ini tetap menjadi pemain kunci bagi Porto dan tampil luar biasa musim lalu. Juventus kini ingin merekrutnya untuk memperkuat tim yang dilatih oleh Thiago Motta. Musim panas ini menjadi momen penting bagi Bian Connery, yang menunjukkan kesediaan mereka untuk mengeluarkan dana besar demi memperkuat tim. Galeno memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro, dan Bian Connery akan menghadapi tantangan besar untuk membayarnya. Namun, setelah gagal mendapatkan Jadon Sancho dan Mason Greenwald, Juventus tampaknya sangat tertarik pada Galeno yang ingin pindah ke Turin. Laporan dari Tutomercatoweb menyebutkan bahwa Galeno lebih memilih pindah ke Juventus dibandingkan dengan klub lain yang juga berminat. Sang penyerang telah meminta mereka yang mengurus masa depannya untuk menjajaki segala kemungkinan agar bisa bergabung dengan Juventus sebelum mempertimbangkan tawaran lain. Menurut Juve FC, Galeno adalah salah satu penyerang terbaik di Eropa dan akan menjadi tambahan yang sangat baik untuk skuad di bawah asuhan Thiago Morta. Menurut kabar dari Laga Zeta dello Sport, Karim Ademi merupakan incaran terfavorit Juventus untuk lini serang, dengan direktur olahraga Cristiano Giuntoli dilaporkan berada di Jerman untuk menemui agennya baru-baru ini. Hal tersebut bukan rahasia lagi jika sinyonya tua tertarik kepada sang penyerang Borussia Dortmund, karena rumor tersebut telah beredar selama beberapa waktu terakhir. Kabar terkini dari Laga Zeta dello Sport mengklaim bahwa direktur olahraga Bianconeri telah berada di Jerman untuk melakukan pertemuan dengan agen dari Karim Ademi. Menurut laporan, Cristiano Giuntoli sendiri mengonfirmasi ketertarikan Juventus kepada sang pemain berusia 22 tahun itu. Selagi sang agen menegaskan kembali bahwa kliennya membuka kemungkinan untuk pindah ke Turin. Namun demikian, Juventus masih belum bisa memenuhi permintaan harga Borussia Dortmund di angka 40 hingga 45 juta euro. Menurut klaim dari Laga Zeta dello Sport, Juventus bukanlah satu-satunya klub yang tertarik kepada Ademi pada musim panas ini. Chelsea juga tertarik kepada sang pemain. Pada saat ini, Juventus sedang fokus untuk menjual pemain, seperti Mathias Souley, Dean Huitzen, dan Federico Chiesa sebelum rekrut tiga pemain baru. Menurut Gazeta, Ademi merupakan nama teratas untuk posisi lini serang, selagi The Unkob Mainers menjadi favorit untuk lini tengah dan Jean Claire Todibo untuk lini pertahanan. Terima kasih telah menonton!